Ini lagi rame nih Mas ya, soal hari ini ada salah satu berita gitu ya, soal ada dua titik iklan videotron Pak Anies di lokasi dan juga di Menteng. Tiba-tiba diturunkan secara misterius tanpa ada alasan yang jelas. Nah ini kan videotronnya ini dibuat oleh komunitas-komunitas Kpopers yang secara urunan, patungan, secara mandiri membantu Pak Anies untuk bertarung di Pilpres 2024. Nah kalau Mas Dedy sebagai pakar komunikasi politik melihatnya ini dampaknya seperti apa Mas? Penurunan tanpa ada alasan yang jelas nih dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta sebagai pemilik videotron itu? Ya, yang pertama kan kita bisa menelusuri dulu secara teknis ya, bahwa pemasangan videotron itu kan saya kira adalah iklan konvensional, urusannya tentu adalah ruang-ruang privat begitu ya, ruang swasta. Dan tentu seharusnya itu berjalan secara profesional, tidak bisa kemudian itu asal takedown sebelum durasi kerjasama selesai misalnya. Itu dari sisi teknisnya begitu. Nah sekarang dari sisi politik misalnya, bahwa terkait dengan tekanan-tekanan, ini nanti akan bisa dimaknai sebagai represi. Represi begitu ya, dan yang bisa melakukan sikap-sikap represif itu jelas adalah kekuasaan. Dalam artian begini, ketika ruang iklan yang konvensional itu tentukan orientasinya adalah orientasi bisnis. Sepanjang mereka membayar, maka mau tidak mau pasti dilayani. Artinya yang bisa melakukan takedown itu juga pasti urusannya adalah bisnis dengan orientasi tentu yang lebih besar. Tetapi ini sebenarnya akan bisa mencederai reputasi dari si penyedia layanan videotron. Artinya mereka juga pasti berhati-hati ketika sudah memiliki klien, tidak mungkin langsung dipotong di tengah jalan untuk klien yang lain. Kan begitu, meskipun dengan biaya yang lebih besar. Nah, asumsi ini bahwa ada kemungkinan kekuatan di luar urusan bisnis. Dalam hal ini tentu adalah kekuasaan salah satunya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ini kemudian dipropagandakan secara masif bahwa Anies Baswedan dihalang-halangi dalam melakukan promosi, bahkan dengan wacana bahwa itu sebetulnya adalah inisiatif dari publik begitu ya, bukan inisiatif dari tim kempanye resmi dari Anies Baswedan, maka satu sisi pasti menguntungkan bagi Anies Baswedan. Kalau mereka mampu melakukan resonansi atau menggaungkan isu yang sekarang ini sebagai isu yang betul-betul tekanan dari pihak-pihak tertentu. Apakah karena faktor rivalitas maupun dari hal yang lainnya. Nah, yang jadi masalah adalah ketidakjelasan ini juga akan menyasar rivalitas. Nah, yang jadi masalah ketika ada tiga kontestan begitu ya, itu belum tentu dua-duanya sebagai tokoh tertuduh. Yang dijadikan tertuduh adalah rival yang paling kuat atau rival yang mungkin dihadapkan oleh publik itu sebagai head-to-head-nya dengan Anies Baswedan. Dan itu besar kemungkinan adalah dari kubu Prabu Subianto. Karena sejauh ini, misalnya dalam debat-debat, termasuk juga dalam kampanye, bahkan statement-statement Prabu Subianto, itu lebih banyak yang menyerang Anies dibandingkan menyerang Ganja. Artinya, wacara di publik anggapannya bahwa ini adalah pertarungan di antara mereka berdua. Ya, tentu bagi Anies Baswedan saya kira pasti akan ada muncul kelompok-kelompok yang simpatik begitu ya. Karena kenapa kalau sampai harus muncul yang demikian itu? Ya, secara politik itu menguntungkan kalau memang mereka berhasil melakukan penggaungan dari apa yang terjadi sekarang.